Intro Perkara yang kami tangani yang mungkin beberapa hari terakhir ini banyak menjadi keresahan masyarakat terkait dengan gangster yang sekarang flyer-foyer berbeda di masyarakat kejadian peta tanggal 28 Oktober 2023 TKP-nya di SPP Widang jadi ini berawal dari gabungan tim KUKU TGG kelompoknya ini ada kelompok dari Tuban kemudian Bucunegoro, Lamungan dan juga Gresik awal mulanya TGG ini mendapat tantangan untuk berkelahi di wilayah Tuban makanya berkumpul lah TGG yang dari Lamungan dan juga Bucunegoro di salah satu tempat di Lamungan kemudian bergerak ke arah Tuban sesampainya di bom bensin wilayah Midang ada salah satu anak yang berada disitu kemudian tanpa bahasa-bahasa yang membayar Bucunegoro ada yang dibacok kemudian dibukul diinjek-injek setelah dilakukan itu barang-barangnya diambil motornya, handphone-nya, kemudian helmnya diambil oleh para tersangka kita mengamankan ada lima orang tiga APH dan dua tersangka sudah dewasa inisialnya yang APH ZL, AZ dan juga MR yang dewasa yang rekan-rekan di depan kita ini saudara Dimas dan juga Ahmad Gilang dari tangan tersangka kita amankan satu buah sepeda motor satu unit sepeda motor kemudian helm, handphone dan juga sulit yang pada saat kegiatan dibawa pada saat ngeluruk kalau orang-orang sini bilang ngeluruk dari lamangan menuju ketuban dibawa seluruh itu untuk membacok tersangka dan juga menganiaya tersangka oleh karena itu pasal yang kami terapkan dikandung lima ayat satu dan dua yang menangcangan lakukan dalam 15 tahun penjara itu yang saya sampaikan kemudian ada satu lagi kejadian yang mungkin rekan-rekan sudah monitor dan sudah di modi media juga penganean dengan kekerasan yang mana salah satu korbannya adalah anak-anak yang tangannya putus kami sudah melakukan penyelidikan dan indikasi tersangkannya sudah ada insya Allah mudah-mudahan mengunduhannya dalam waktu dekat akan sebenarnya kita amankan karena korban sendiri saat ini masih berada di masyarakat Surabaya sehingga pada saat kita menitikan keterangan kita mengalami kesulitan karena masih shock masih mengalami trauma yang sangat luar biasa sehingga kami memerintahkan dan menugaskan peluan kami untuk melakukan pendekatan kepada korban sehingga mau berbicara dan mau memberikan keterangan dari situ kami sudah mendapatkan titik terang dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi dalam minggu ini kita dapat mengamankan tersangkanya terakhir saya menghimpu kepada seluruh masyarakat tidak usah resah tidak usah membuat himpuan untuk tidak keluar malam tidak usah ngopi karena kami menjamin ya menjamin keamanan di wilayah Tuhan kami sudah memerintahkan pada seluruh jajaran Polsek dan juga Polres setiap malam jam-jam rawan untuk melaksanakan patroli secara bisnergi artinya bisnergi nanti dari Polres ketemu dengan Polsek Polsek ketemu dengan Polsek yang lainnya sehingga ini akan menjadikan perasaan aman sekarang itu saya sekali lagi mengingat kepada seluruh masyarakat untuk tidak resah dengan kejadian ini kejadian sudah kita ungkap sudah kita proses penyidikan lebih lanjut mudah-mudahan ini kejadian terakhir dari wilayah Tuhan oke ada fenomena apa sehingga gangster ini sering kali muncul kalau dari bahasanya dari bahasanya anak-anak ini yang rata-rata masih 20 ke bawah ada 15 tahun 15 tahun 18 tahun 20 tahun 19 tahun artinya 20 ke bawah tim gabungan orang galau tim gabungan galau jadi anak-anak ini anak-anak galau yang mohon maaf mungkin juga broken home sehingga ini menjadi komunitas dari adik-adik kita ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya di luar pusat dulu saya juga menghimpat kepada Bapak Ibu untuk mengawasi putra-putrinya dalam bergaul sehingga tidak salah bergaul tidak salah memilih teman memilih grup memilih kelompok yang cenderung kelompok ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum maupun secara sosial kemarin ada 15 orang yang ditamankan ada 15 orang dari hasil penyidikan dan meriksain saksi-saksinya 5 orang yang dapat kita tetapkan seperti tersangka ada yang mukul ada yang bacok ada yang injek-injek ada yang ambil barangnya handphone-nya ada yang ambil helip-nya ada yang ambil motornya jadi 5 yang kami amankan dan kita tetapkan sebagai tersangka ini memang benar-benar yang berperan dalam kejadian malam minggu tanggal 28 itu tapi yang kita amankan ada 15 orang semuanya dari Bujami Kuro dan Lamongan korban orang mana orang Widang bukan 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 ekonomi dari pelaku ini gimana yaitu anak-anak broken book anak-anak yang galau di dalam rumahnya galau sehingga membutuhkan komunitas komunitas selain TGG ini singkatannya tim guguk juga tim galau-galau grup galau tim tim grup galau apanya belum datangnya ketuban kemarin itu tadi yang saya sampaikan di depan bahwa yang bersangkutan mendapat tantangan ke lain dan sebelumnya kan tim guguk juga diamankan bahkan tim guguk punya jaringan di Surabaya bagaimana polrekupan memastikan wilayah tuban aman dari itu tadi seluruh jajaran kamu sudah saya perintahkan untuk melakukan patroli secara intensif pada malam hari pada jam-jam rawan pada tempat-tempat yang diindikasi jadi tempat yang dimungkinkan terjadi memang ini tim kan tidak hanya di tuban kelompoknya sampai gresik kemudian namungan dan juga tuban tetap kita laksanakan patroli saya berlaksanakan patroli secara sinergi setiap malam yang dikata laksanakan ini kan sempat merampas motor juga ini motornya mau dibuat apa dijual atau di sementara masih dipegang belum dijual makanya dapat kita amankan semua dompetnya helmnya helmnya semua kita amankan semuanya itu mungkin merampas barangnya ada dua bekas sabbatan lukanya di kepala motor handphone helm di lamungan dan di bocang itu kalau bisa ditanya oke oke satu dua tiga sabbatkan 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 cerita sekarang balik nombor gue balik nombor gue balik nombor bus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.